Jadi gini bosku, ya kan? Kalau kamu mau main judi kek, slot kek, sabung ayam kek, taruhan, judi bola, itu orang-orang udah tau resikonya. Kalau main resikonya kalah, hilang ya hilang. Tidak ada underlying asset yang bisa dianalisa. Kalau kita bernama trading, trading aja arti bahasa Indonesia nyatu dagang. Kita tuh harus melakukan analisa teknikal, analisa fundamental, laporan keuangannya gimana. Mau main saham kek, reksadana kek, falas, itu semua ada analisanya jelas. Ada asset sesuatu yang kita miliki. Kita bahas kripto, kita beli kripto, kripto itu bisa diperdagangkan. Bisa untuk membeli sesuatu, apalagi ada pasar NFT. Nah kalau kamu yang namanya kayak binari trading kayak macem, binomai udah diomong sama CNBC. Kamu nebak, pure nebak. Ya kan? Tapi orang-orang yang mempromosi-mempromosikan ini gak mau jujur. Kecuali dia ngomong, ini cuma tebak-tebakan loh. Kalau kamu salah ya hilang. Yaudah, jadi jangan bilang seolah-olah tebak-tebakan tuh berbeda. Masa orang tebak-tebakan dikatakan trading? Itu kan sudah jelas berbeda gitu loh. Yang kenapa dipermasalah adalah, Kasian yang pelaku trading beneran. Kayak contoh gini. Lu ngapain trading sahamku? Ah judi. Lih, judi dari mananya? Beda bos. Dan dilengsitnya. Gue analisa keuangannya PT ini, PT ini. Sebelum gue akhirnya memutuskan membeli sahamnya. Ya kan? Serok ketika saham turun, tunggu. Baru nanti ketika tinggi kita lepas. Jadi, orang-orang ini yang tebak-tebak dan ngomong trading, Itu akhirnya membiaskan definisi dari trading itu sendiri. Jadinya, kasihan orang-orang awam yang gak ngerti itu loh bos. Lebih, sampai bingung cara ngomongnya gitu loh. Gila lah. Kayak, lu tuh kaya gara-gara lu edukasi yang salah tuh fatal bos. Lu mau debat? Ya, lu cek aja CNBC. Udah banyak pelaku industri, belak-belak industri trading, Yang sudah edukasi mengenai masalah ini, Tapi malah diujat sama fans-fansnya. Ya kan? Gitu bos. Kalau ada orang main judi, Terus apa tindakan? Gue edukasi, kalau dia niat, yaudah. Resiko lu, kalau hilang, ya hilang. Karena jelas, lu tidak mempertaruhkan aset apapun, Selain bertaruh dan menekbak. Kayak contoh, Liverpool yang main you, menang berapa ya? Kalau menang, skornya berapa ya? Yang mencetak gol duluan si HP? Itu kayak taruhan. Tapi orang udah tau resikonya apa. Nah ini, ada orang, Memperdagangkan taruhan, Dan bilang bahwa gue trading. Ya salah lah. Lu ngomong aja lu tebak-tebaan gitu loh. Dan lu dapet untung dari tebak-tebaan itu. Beres. Beres, disitu clear. Kenapa? Karena edukasi lu yang salah, Itu akan membiaskan definisi trading, Di orang-orang awam. Banyak orang yang pengen, Belajar latihan berdagang di pasar modal. Ya kan? Memahami arus modal. Memahami apa yang itu, Itu yang namanya analisa keuangan. Dan setahu gue, Semua pelaku investasi, Itu selalu mengajarkan manajemen keuangan yang baik. Ya kan? Yang baik. Gitu loh bos. Simple gini nih, Gue dagang sepatu. Ya kan? Gue dagang sepatu nih. Nih, Gue beli nih, Misal Air Force, Riga TOTC, Gue beli 6 juta. Gue tunggu setahun, Jadi 9 juta. Apa? Ada asetnya apa? Ini sepatunya nih asetnya. Tapi kalau misalkan lu tebak-tebak, Tuh kayak gini. Eh, Ini sepatunya Tirta, Kalau dijual laku gak ya? Yuk bertaruh. Menurut lu laku gak? Kalau laku, Yuk, Lu taruhan apa? Yuk mempertaruhkan apa? Sejuta? Iya, Sejuta kalau Air Force nya laku. Yang jual gue, Yang punya aset gue, Yang taruhan lu. Itu maksudnya. Ya kan? Nih, Nih, Dagang nih, Dagang lu kayak gini. Ini sepatu gue koleksi, Kalau ada orang beli, Gue jual lebih mahal. Itu namanya aset. Jadi jangan bodoh ya orang-orang apa bos. Ya kan? Dagang tuh yang pasti-pasti aja. Dagang sepatu, Dagang cilok, Dagang bakso, Cuci sepatu, Dagang emas. Lu jangan bodoh orang-orang bos. Ibarat orang main slot. Udah tau slot tuh tebak-tebaan. Jadi harga diri orang main slot tuh kayaknya lebih jelas. Kenapa? Karena mereka udah ngerti ini tebak-tebaan. Ya kan? Udah jelas. Slot tebak-tebaan. Tapi pegawai gue main slot, Gue tegur semua. Karena kalah terus. Kalau menang, Ya enggak. Ya gue edukasih. Karena itu tuh tidak ada sesuatu. Tapi kalau orang Yang menjual sesuatu yang berbau judi Tapi dengan gimmick yang namanya trading. Itu jelas-jelas fatal bro. Lu harus revisi. Pertanggung jawaban. Ya kan? Karena di dalam dagang adalah pada Ruki. Terus dengan jawaban gablang mereka bilang, Ya itu urusan mereka. Mereka kan main dengan resiko. Kalau Ruki antut. Gatau! Gatau!